Tom Lembong melalui kuasa hukumnya resmi mengajukan gugatan pra-peradilan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Sidang perdana akan dikelar 18 November mendatang. Gugatan pra-peradilan diajukan terhadap keabsahan penetapan tersangka dan perintah penahanan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung. Netapan status tersangka Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula, dinilai tim kuasa hukum tidak memenuhi unsur dua alat bukti. Kuasa hukum juga meminta Kejaksaan Agung membebaskan Tom Lembong dari tahanan. Tom Lembong sudah diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini pada 8 Oktober 2024, ditetapkan sebagai tersangka dalam pemeriksaan ke-4 29 Oktober lalu. Hari ini kami sudah resmi mendaftarkan gugatan pra-peradilan terhadap kasusnya Pak Thomas Lembong. Tadi sudah didaftarkan, didaftarkan kita dapat nomor 113. Ya, dan dalam proses nanti kita akan dipanggil sidang dan untuk melaksanakan persidangan. Nah, dalam proses pra-peradilan ini kami mengajukan beberapa hal yang poin pokoknya nanti disambung oleh Pak Zaid. Yang pertama adalah tentang kami mempermasalahkan penetapannya sebagai tersangka. Propampol dan Selusi Tegara selidiki dugaan permintaan uang damai 50 juta rupiah agota polisi kepada guru honorer Supriani. Sementara Kejaksaan Tinggi Selusi Tegara tegas memperhentikan sementara kepala seksi pidana umum yang menangani kasus Supriani dari Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Bidang profesi dan pengamanan Polda, Sulawesi Tenggara melakukan penyelidikan dugaan permintaan uang damai 50 juta rupiah oleh anggota Polsek Baito kepada Supriani, guru SD Negeri 4 Baito berhonor 300 ribu rupiah yang saat ini menjadi terdakwa kasus penganiayaan murid yang juga anak anggota polisi. Uang damai 50 juta rupiah sebagai upaya penyelesaian kasus tanpa proses hukum. Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman yang diduga sebagai perantara upaya damai Supriani dan orang tua korban dan Aib Dawibowo Hasin juga diperiksa Propamp. Bapak-kakak udah komitmen terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Nanti kita lihat ya, nanti kita lihat dengan pertimbangan untuk kepentingan pemeriksaan, untuk mempermudah pemeriksaan. Propamp Polda Sultra akan menindak tegas setiap pelanggaran kode etik oleh anggotanya. Kejaksaan tinggi Sulawesi Tenggara memberhentikan sementara Andi Gunawan sebagai kepala seksi pidana umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan yang diduga karena penanganan kasus guru honorer Supriani. Jabatan Kasih Pidum diserahkan kepada pelaksanaan harian Bustanil yang sebelumnya merupakan Kasih 3 Kejati Sultra. Kasih Pidum ditarik ke Kejati Sultra dalam rangka pemeriksaan termasuk tiga pegawai kejari konsel, lima orang saksi eksternal, dan orang tua korban. Kejati Sultra berkomitmen untuk transparan menangani kasus guru honorer Supriani yang melibatkan pegawai Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Dari Konawe Selatan dan Kendari Sulawesi Tenggara, Febrione Tameng dan Mukhtarudin melaporkan.